Hai Coba kalau kita pakai ring light, oke? Tapi nggak tahu ini bisa bertahan berapa lama ya pakai ring light Oh my god Terima kasih Kalian tahu lah ya showroom ini untuk apa, oke? Kita tunggu sambil tunggu orang-orang yang datang dulu ya Nanti tiup lilinnya, bentar Bentar Aku 17 tahun Aku 17 tahun Kamu belum Kamu belum Sudah tahu guys Lalu langsung bikin KTP buat dipamerin Belum tahu nih kapan bikin KTP-nya Kok liner aku kayak gini ya? Belum tahu buat KTP-nya Tapi yang pasti Seperti yang aku bilang, aku harus skincare-an 7 hari, 7 malam Kita tunggu Ya, sampai orang-orang masuk aja gitu ya Btw di hari ulang tahun aku Biasa aja sih Nggak ada yang spesial apa-apa Tapi Kak Ali, Kak Gita, Kak D Kasih aku kue Yeay Kayak kemarin Aduh kue putuh lewat guys Kayak kemarin kan Apa namanya Kak Gita ulang tahun Terus aku yang ngasih Eh, kita bertiga ngasih Kue ke Kak Gita Tapi lewat aku yang nge Peseninnya Sekarang Kak Gita yang pesenin aku Karena rumah kita lebih dekat Gitu Tinggal day doang nih Terus Oh Ntar dulu deh Oh nggak jadi deh Sekarang aja Kacau banget Jadi Pas Bapak-bapaknya nganter itu Itu bapak-bapaknya itu kayak Kayak gitu Ngerti nggak? Kayaknya mau nyanyi tapi nggak jadi nyanyi gitu loh Soalnya bapak-bapaknya udah ngepon aku gitu kan Ya ini Ini gak eh Kamu mutai kan Gini-gini-gini Ya ini kuenya Kayaknya bapaknya tuh mau inisiatif Nyanyi happy birthday Aku yakin Kak, bukan Kak Gita yang nyuruh Nyanyi happy birthday Karena nggak mungkin dia ngomong kayak gitu kan Jadi Bapaknya inisiatif sendiri tuh kayaknya Tapi dia Dia kayak langsung Hah? Nggak jadi deh Kayak gitu Kecak banget Terus aku mau ketawa gitu kan Terus kayak Makasih ya pak Ya saya ulang tahun Kayak gitu Btw guys Maaf ya kemarin aku nggak jadi showroom Karena Aku keasihkan Sama mesin jahit aku Wah disco 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 Jadi Mesin Apa? Review mesin jahit Karena aku langsung Bikin mesin Maksudnya langsung nyobain mesin jahitnya Terus Tuh gitu Kita tungguin aja kemarin Tapi lama sih Kalau kita tungguin Soalnya showroom aku bisa Berapa aja mau ya Dan Kemarin tuh Kayaknya Sejam kemudian Dan pas kita selesai jam 3 Jam 4 Jam 4 Lebih Kalau nggak salah tuh Mesin jahitnya tuh dateng Dan itu gede banget Terus ketahuan sama ayahku Sebenernya aku nggak boleh beli mesin jahit guys Sama ayahku Karena aku udah dapet mesin jahit sebenernya Tapi Mesin jahitnya itu Belum bisa aku Operasikan Maksudnya gimana Belum aku bisa pake gitu loh Karena kayak Udah rusak Bukan rusak sih Maksudnya kayak Harus ada yang dibenerin gitu Dan aku nggak ngerti Terus ya udah akhirnya aku beli aja sendiri KBB udah ucapin Udah dong Dia telpon kan Dia masih sakit Dia kayak Cie Cie 17 tahun Ye Ye Kayak gitu Udah sih ngobrol-ngobrol gitu doang Cikri juga nelpon Yori nelpon Zikristi nelpon Gitu Yeay Makasih ya Yang udah Nelamatin aku disini Kasih ucapan aku disini Kasih ucapan aku disini Sumpah Aku bingung gitu loh Pas mau baca Mentionan sama DM terus Hashtagnya WDM Karnival Eh apa sih? Karnival Apa sih? Aku bingung bacanya gimana ya gitu deh Makasih ya Yang pasti sih ntar malem sih Pasti aku bakal baca satu-satu Karena kayak Aku tuh dari tadi Pas ditelepon sama Zee Yori Kayak gitu-gitu tuh Aku lagi ngerjain Bahan yang aku kemarin kerjain Eh bahan yang kemarin aku tunjukin guys Jadi Cavalry 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 Le Kalian mau ngeliat kan? Ah tapi aku takut nih Kalo liatin Udah Gita aja ya Tadah Sudah Tapi Ternyata Bahan yang aku beli Kurang Jadi Kayaknya aku Nggak bikin yang gede-gede banget Pokoknya intinya tetep dress Cuman bukan gaun Gitu ngerti gak? Kan tadinya aku niatnya mau bikinnya Yang kayak Disney Princess gitu kan Tapi ternyata Kainnya kurang Aku salah Salah ngitung Jadi Yaudah Kayak me di skirt gitu doang Oke Lepas kita Masuk ke Kemarin Kak Gita sama Kade ngapain sih dia Pas sebelum Tiup lilin Mereka tuh lagi Mereka bertiga tuh lagi pada sibuk gitu loh guys Kak Eli lagi sakit Dei lagi sakit Kak Gita tuh pasti sibuk sama kuliahnya dia Jadi tuh yang paling rame Lagi sakit Kak Gita paling serius Pasti dia lagi 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 ngerjain tugas Aku kan jadi tidak enak ya Mau ingin Bantuin aku dong Ini apa namanya Shroom Kayak kemarin Gini-gini Gak sih aku belum nanya sih Cuman aku kayak Gak usah deh Gak usah Soalnya Kayak dua yang berisikin ini Kade sama kalian tuh lagi sakit guys Jadi yaudah deh Aku sendirian Iya Kak Gita juga lagi sedih kan Oho Pergi guys Jadi aku Melakukan Birthday Sini Aduh Showroom ini Kita sendirian ya Gitu Gitu Taraaa Ini Kue yang Dikasih sama Kalika Gita Kade Yeay Kita siapin aja dulu kali ya Terus Mama aku tuh udah beliin kue satu lagi Gitu guys Kue yang aku suka Dari Dari Kecil Bukan dari kecil Dari SMP Aku terus kayak Aku suka Sama ini Kayak gitu Satu aja ya 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 Sedih gak sih Suat 17 Oh Tapi kayak gini Doang Gak apa-apa Alhamdulillah Mari kita bersyukur ya Ntar gue makannya gimana ya Bentar bentar Oke Sebenar Eh 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 Oh Eh 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 Oke Kita Ngapain dulu sih sebelum Tiap lilin Nyanyi ya? Oh bentar Karena aku itu orangnya Aco-aco Maksudnya suka Enggak sih Apa? Kita pake Lagunya yang Happy Birthday India ya Wapak Wucu guys soalnya Make a wish Terus berdoa Oke Happy Birthday To you Happy Birthday Mutek Yuk 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 Ininya penyanyinya udah datang nih Satu Dua Tiga Tergerakasih Ya terima kasih Terima kasih udah datang Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Ternyata ada Dua Lagat ya Kita regulations Ternyata ada suara satu, suara dua, suara dua Gapapa Aku pake korek Udah kali ya Udah HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY MU TEE HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY MU TEE Bentar, bentar, bentar Gua nyalain view Eh sedih banget sendirian aja Ya gapapa Ini anak akhirnya bola dilakukan Anaknya udah 17 tahun lewat berpejem ya Suka ga ga? Gatau Coba hitungin lo Ih keren lo, aku bisa HAPPY BIRTHDAY MU TEE HAPPY BIRTHDAY MU TEE HAPPY BIRTHDAY TO ME Ya selamat telang tahun yang mutai Semoga kamu Menjadi mutai Tiap dilun ya Eh berdoa dulu ya Pasti aku lupa Oke Satu Dua Tiga Yeay Berdoa Ameen Yeay Sekarang kita tiplirin lagi tapi pake kue aku bentar ya bro tulisannya ya ini gimana caranya kali ini dua pink dan kuning ini yang pesenin mama aku jadi ada ketahuan banget ya be a good girl ya dek iya mama gitu ini tuh kue favorit aku banyak itu asap mati guys eh tupak ya happy birthday ya ini kok kecil banget sih happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday mucang yeay ya jatuh happy birthday happy birthday sumpah ya ini kathryn ngechat aku nih guys 2a wah kurang ajar nih anaknya si kathryn apa ya kathryn ntar gue jawabnya soalnya aku lagi showroom tata mama aku pengen kue yang dari kagita dulu deh happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday maa maa tumpah nih maka ga minta di fotoin pas ini apa ya kan buti apa tumpah potong 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 sekarang potong ini kuenya aku mau potong potong udah udah yang itu belum gimana sih nyekon kasih ini aku mama yang kasih ini dong ambil piringnya dong ini aja nih mama ambil piring lagi buat mama itu dusnya mama yang coklat iya aduh gimana sih mah tapi dipotong ini nya ga bisa dipotong coklatnya bisa birthday to you eh mama ya mama eh sorry sini aku yang potong ini gerigi gini sini mama ga bisa maksud ade itu ini nya si coklatnya dipentul dulu ambil ini buat ade ceritanya eh buat mama aja deh kan ceritanya first cake nya buat siapa oh tentu dong mai cuapin dong iya ga mau jangan lompai ini mana nih kamar apa sih ini ini waduh ya jelek mah apa pere ini udah di foto eh enak itulah belum kan tadi udah tapi yang ini belum potro 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 itu satu mama ini buat mama makasih emma udah ngelahirin ade ini lah ini lah buat ini aja dulu yaudah deh yaudah deh yaudah udah nunggu nah ini aku mau yang kue eh yang keju sama coklat aduh aku ambil ini eh kamu mau kemana? ntar mama ngeframe deh haa haa maya nih gua masuk mama iiii ya engga mama mama ya engga udah masuk masuk aku aku yang keju kamu mau pojoknya iya jeruknya apa sih? coesok ya mama ini kenapa ujung-ujungnya pake ada kayu-kayu kawat gitu ya biar kuenya bisa berdiri itu engga pan pit oh ini coklat enak sih biar ini bisa begini ya ini apa namanya te apa namanya te tau yang kali-kali nih oke aku makan dulu ya tadaaa ini yang keju ini yang coklat ini yang coklat mari kita coba yang coklat mana? dapunya engga ada mama ambil ambil dong hmmmm mau eh sedul banget ini yang keju yaa jatuh kejunya hmm rasanya kue coklat sama kue keju guys mari kita campur dua-duanya ini memang kue coklat ini memang kue coklat ini tidak menanti eh akan disampur guys oke waktunya 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 aku coklat bener-bener itu amri hadir bantunya wow disko kalo lu udah isa ya? tidak sehat emang curah kalau kemakr bakat isa comel emang anak mah, anak mah, yang cukup ini pak kayak begini apa namanya? gak tau biar tegak lurus kali ya abis ini, aku mau lanjutin menjahit lagi guys gak suka aku enggak 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 di ucapin kok guys sama jawabnya guys enggak ambil sendok ambil sendok ambil sendok ya enggak ada picep ya ini dek, apa? deh sama piring ceper ya astagfirullah kelebihan adik ayo dong ayo dong ma harapan mama untuk adik apa ma? tetap jadi anak banget be a good girl ya? rajin sholat ayo coba nih ya rajin sholat mutiara azim sama mama happy birthday to you perasaan gua ngiris buat gua ya hilang lagi sama iya ini mana puan ma? siapa yang nyanyi sih suaranya begitu siapa yang nyanyi? orang india hati berditu hati berditu hati berditu ada yang cakep kan apa? yang bagus loh ini emang gak boleh gitu ini nanti ini ngerti nggak? ini banyak lilin ini kayak bukan di acara ini guys bukan acara sweet 17 kayak acara nikahan di sini bukan lagu ini begini supaya nain cokok nain cokok nain cokok nain cokok lagi man lagi ngomong lagi kamu mau lagi ah? kamu sangat ahok ya kamu lakukan wakakak ini tuh ini dek kamu gak suka itu kan batu kopi ini enggak ya udah makasih ya mau yang kecil lagi dong ya deh mama mau ambil yang coklat kapan makan ya gue ya udah ambil aja yang coklat ada lagi ada udah makan udah mama duduk deh tapi jangan disini aku dipanggil lagi enggak kalas aja happy birthday coklat oke oke kita lihat tweet ini kok punya siapa gak dibuka tuh patah kasih happy birthday to you happy birthday to you cek banget bukanya harapan kalian untuk aku di umur 7 tahun untuk apa guys kira-kira yang dimakan yang coklat baru yang ini jadi manis yang terakhir aku mau upload video birthday bentar boleh gak apa-apa makin centil oke semoga makannya gak disuapin semoga ketemu kakaknya yang di korea ya amin ya Allah asabarakat makasih ya ini enak kayak dunia enak minum cucu skill ngejaitnya kayak Christian Ronaldo semoga bisa ketemu Jamin kamu salah kamu seharusnya belinya semoga mutunya bisa berjodoh dengan Jamin dan wah udara itu tolong aminin ya guys semoga punya indrah ke-6 amin iya mama di kamar aja iya, 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 iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, iya aku minta doanya gini aja deh semoga baju yang lagi aku buat ini jadi terus semoga apa namanya Semoga KTP nanti yang aku buat Aku cantik Banget Pokoknya intinya kalau misalnya Makeup aku hari itu jelek Aku gak jadi bikin KTP Ya pokoknya intinya Foto KTPnya itu cantik Terus Semoga aku Dilancarkan Semua hal yang ingin aku lakukan Dan semoga Doa yang aku inginkan terkabul Dan doanya apa Terus apa lagi ya Apa sih guys Kemarin Kak Gita sama Kak Ade ngapain Happy birthday to you Ya semoga kelas 12 nya lancar Semoga aku lulus tuh gak dipersulit gitu loh Kayak karena aku udah tau nih kuliahnya Aku gak akan bisa ngambil Jalur yang Apa sih biar baca Tuh aku udah gak tau guys Aku mau ngapain Aku udah pasti fix banget Ngambil jurusan desain Tapi Emang ada jalur-jalur lewat Yang Aduh takut salah ngomong gue Ya gitu deh Jadi intinya aku lulus Dengan gampang Itu aja Ya swastakannya bener-bener Aku Wow Makasih Kak Alvin Untuk towernya Terima kasih Untuk kado nya Ini kado yang sangat spesial Dari Kak Alvin Makasih Kak Alvin Kemarin malam nonton bola gak Iya kan ada bola kan guys Ntar gue salah lagi Iya Semoga yang tim yang Kak Alvin Suka menang ya Eh gak tuh ya Kak Alvin gak suka bola Aduh maaf ya Ya Makasih Kak Alvin Untuk towernya Asik dah kadenya Oke makasih ya Semoga fansnya mutunya gak mental sana sini Hmm Gak apa-apa sih Sebenernya mental sana sini Yang penting tetep pulangnya ke aku ya Yang penting Tetep Mentalnya lagi ke aku Dan ingat aku aja Jagoan Kak Alvin Kalah deh Aduh ya Allah Berarti ini tower Kesedihan dong Tapi gak apa-apa Kan ini lagi ngerahin ulang tahun aku Keren dah Kalvin Parah Keren banget Ya kan ya kan Bilang guys Keren guys Enggak dong Apa nih Enggak dong Apa nih Maksudnya Tower kesedihan Apa sih Tower kesedihan itu Tergantung Kalau orangnya Ada motor guys Kalau orangnya yang ngasih lagi sedia Berarti itu namanya tower kesedihan Kan buat perayaan mute Oke berarti ini tower perayaan mute ya Oke deh Makasih Kak Alvin Semoga makin banyak rezekinya ya Kak Alvin ya Makin banyak yang Yang gue gambar Tuh Orderannya makin banyak Oke Gitu guys Kak Alvin tuh suka ngegambar guys Kalau Video Oh ya jangan lupa ya Video aku sama aku ya Tanggal 14 Juli Oke Dan ini pasti Kak Alvin cerita nih Iya aku tuh lagi ngerjain ini Wah banyak banget Keren dah Tapi Kak Alvin tuh masih bisa menyempatkan Untuk Showroom Keren Mantep Mantep Kalian juga pasti keren kok 14 Gak bisa muta dilarang Bu dokter Oke deh Feed call gak sih Iya weh Iya besok Jangan lupa birthday to shoot ya Oke 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 Terspill Oh my god Aku salah Gak apa-apa kan Terspill Tapi kan Itu biar Baking banyak Rezekinya Kalvin Iya Kapan ya Video call 14 Juli Wih Happy birthday Iya Arigato Nanti kalian video call sama aku Apa nih Kira-kira Mau ngomongin apa Eh aku udah tau sih Pasti kalian bakal Semoga Mute Ini ya Makin Ini 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 Tapi Selain itu apa Gitu Udah tau belum Karena pasti topiknya akan seputaran ulang tahun aku ya Jadi kayak Oke Gitu Nanti kita cerita tentang setahun ini WDD Gak apa ini aja setahun ini ya Eh soal tau Ya pasti dong Biasanya kan pasti Kalau misalnya Abis ulang tahun Terus kayak lebih personal gitu WDD Kan video call tuh Satu Satu Terus ketemu Terus kayak Selamat ulang tahun ya Walaupun ada adminnya tuh Iya kak Makasih banyak ya Iya Semoga kamu Bla 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 Iya kak Makasih banyak Udah Abis ya waktunya Ya Dada Mute Gitu Jadi Aku udah tau Pasti kalian Video callnya gitu Ya kan Hmm Kalau bukan kayak gitu Berarti Kalian harus surprise aku Oke Aku pengen to suit Sama weh Aku juga Kayak udah lama Kayak gak ngerasain Handshake festival Terus kayak Mute sese 2 Mute sese 2 ya Nanti gini Kayak Kangen momen Dimana aku harus menunggu Sese aku Terus aku bawa selimut Biru aku Terus aku di ruangan Apa sih Smashco ya Tempat kita ya Smashco kan Dalamnya tuh ada ruang tunggu kan Ya iyalah Masa gak ada Ya ruang tunggunya Terus aku tidur Terus kayak Kau udah sese berapa ya Kayak gitu Itu seru banget guys Terus kangen kayak Apa ya Kangen vibes konser gitu sih Kangen deg-degan Deg-degan kayak Padahal kayak Kita bisa nih Request hour Tapi kayak Harus ditunda dulu Mute gak main kekuasaan Ellie lagi Kak Kak Ellie lagi sakit guys Kak Ellie gak boleh ditanggu Tapi yang paling aku sedih Aku gak bisa STS di teater sih Tapi kalau kita pasti dia lebih sedih lagi sih Enggak tau deh Sama aja sih Enggak tau deh kita bertiga di Raya ini bareng-bareng Wah Ya udah Udah guys Sudah diucapin nama Kak Baby Aku bilang Kak Baby tolong Kayak aku STS storyin Kayak Ya ini tapi story Aku lagi Lagi Ya pokoknya kan Karena Kak Baby lagi sakit kan Jadi kayak Dia gak bilang story buat aku guys Tapi ya udah Enggak apa pak Mie dok-dok tuh Lewat guys Yang sedih 3 fandom Sedih kenapa? Cisanya belum nelfon aku sih Aku sedih banget Capt ya di channel intro Hmb Dini Keep Kontest Kapan bikin move vlog lagi? Om Agah Kayak sedih banget gak sih Move vlog tuh kayak terlupakan gitu gak sih? Ya gak sih MoveOC tuh kayak terlupakan gitu gak sih? ya enggak ya enggak sih kayak aku sungguh cantik dan genit tapi ya sumpah ya guys dari pagi yang aku pikirin pas bangun tidur aku senanya sama kakak tetep aku kan teh udah ada aura-aura 17 tahun belum? terus kata tetep aku terus aku kayak gimana caranya udah ada aura-aura 17 tahun terus aku langsung mikirkan aku berarti gak boleh disuapin mama lagi untuk tidak untuk ada aura-aura 17 tahunnya jadi mulai besok aku kayaknya gak akan disuapin lagi liat aja terus apa lagi ya yaudah sih aku ngikut ngitungin sih kayak 17 selamat berapa jam tapi setelah aku baca komenannya emang aku lahirnya jam 12 pas gak juga sih bener juga ya tapi aku gak mungkin ngasih tau yang sebenarnya kan bukannya gak boleh ya ih madem desy ini guys ngechat guys tapi ya madem desy aku lagi siorum semoga saat dan sukses amin tekan madem desy inget aku ntar ya madem desy aku balesnya madem desy aku lagi siorum kok kayak botek gitu ya ramutnya ya guys ya guys aku gak bisa serius guys kalo ngomongin hal yang serius ntar dulu aku belum siap ditanyain yang serius-serius itu jangan pokoknya di 17 tahun ini aku pengen lebih berani aja sih kayak berani dan gak panika lagi liat deh ini yang kemarin aku potong belum numbuh-numbuh jadi kecil gini loh jadi kelihatan kayak tebel segini gitu aneh banget gak sih eh sumpah aneh banget loh ih kocok apaan sih tuh api ada nih ayy cek cek aku tuh lagi eh jangan nih aku lagi main game gitu seru enget tapi main game nya kayak dress up gitu kenapa aku potong soalnya aku bosen aja jadi aku potong waktu aku lagi showroom terus kalian udah nyiapin kata-kata belum pas nanti video call sumpah sih aku tunggu banget ya video call aku kayak aku menunggu momen-momen dimana semua orang kayak mutes samtang tahun terus aku iya terus mau harapannya apa harapannya eh bentar nih guys terus aku pikir-pikir nanti kalo aku ditanyain harapan kamu apa terus nanti aku jawab apa ya harapan aku kan cuma aku doang tau oke kalo kalian nanya harapan muta apa di 17 sini terus yang mau dicapai apa terus kalo misalnya aku jawabnya kayak hmm itu berarti aku belum memikirkan itu ya guys jadi tolong ya hehehe jadi pasti ntar malam aku pikirin kok iya kalo sempet gak bersendak jawabnya dalam hati aja kalo gitu iya kita janjian ya kalo kalian nanya kayak gitu terus aku jawabnya kayak hmm 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 kayak gitu aku berarti mutanya belum ada hadapan kayak gitu coba jawabannya kayak orang dewasa masalahnya kalo jawabannya kayak orang dewasa takutnya ntar yang video kau sama aku nih mutanya kenapa dia mau jawab apa sih kayak gitu itu udah keliatan lah pas corom aku kayak gini gimana gitu kan ya kan yaudah gitu deh sister yang di korea udah ucapin belum teh belum soalnya kita biasanya kalo chattingan kita itu telepati gitu loh guys jadi kayak misalnya nih hmm kayak gitu kayak ngasih tau keadanya gimana gitu kan sister aku yang ada di korea itu terus kayak yaudah lewat telepati gitu kita berkomunikasinya gitu jadi kalo disaat kayak gini sih belum ada ya telepati yang masuk soalnya biasanya kalo aku telepatinya nyampe gitu kepala aku agak cenat-cenat dikit gitu jadi kayak sekarang sih belum ada yang cenat-cenat gitu ya aduh aku cenat-cenat guys katanya selamat ulang tahun ya aku nonton showroom kamu dari korea ini ada Nayar Onni ah guys aku bakal bahas kapsamida Onni jangan lupa hadiahnya kayak gitu ting oke aduh aku cenat-cenat berarti udah 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 masuk guys ya Allah masih di duangnya GWS ini beneran loh aku tuh bisa nelpon Jemim juga sekarang eh apa sih kayak orang gila jangan dong mutek masa 17 tahun kamu kayak orang gila kepala aku kayak aduh-duh ya kayak kotak gitu weh gak apa-apa halo Jamin iya aku ulang tahun sekarang iya tolong ya aku 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 cuma mau kamu doang iya oke koca eh jek banget oke ini msok gitu keliatannya coba gaya orang dewasa hai guys gak sebenernya muka aku tuh udah dewasa loh guys soalnya setiap aku naik taksi aku ditanya gini kerja dimana neng kuliah dimana neng padahal waktu itu aku masih kelas 1 SMA terus aku selalu jawab oh aku iya pak kuliah disini ngasal aja tuh terus ditanya jurusannya apa mampus gue gua gak tau jurusannya apa tuh di kuliah situ terus yaudah aku jawab resastra pak jadi yaudah kan biasanya omongan itu doakan aku tuh selalu menyebutkan yang baik-baik aja kalo misalnya ditanya kayak gitu terus ditanya yang mengharuskan aku jawab boong tuh aku selalu jawabnya yang bagus-bagus gitu jadi kalo misalnya aku nanti kuliah naik taksi ini terus ditanya abis dari mana neng abis dari kuliah iya pak di deket situ iya oh jurusan apa itu lho pak itu lho pak nanti aku jawabnya kalo gak apa namanya desain ya pokoknya yang cakep-cakep aja ya pokoknya jawab aja ya biar cepet gelar iya weh kayak gitu maksudnya kita kan juga gak boleh ini ya maksudnya sama bapak-bapak supirnya tuh jangan apa tegang banget itu ngerti gak aku tuh sebenernya tuh takut gitu loh kalo naik kendaraan umum tapi untuk menutupi ketakutan aku aku harus kayak iya pak ya pak ya pake ito bapak dulu boleh ya pak iya kayak gitu jadi biar aku biar bisa mendeteksi nih bapak supirnya baik apa enggak gitu ketepan kuliah dimana gak tau dibilangin belum tau guys ih bentuknya kayak bintang tuh ya kan bentuknya kayak bintang satu, dua, tiga, empat, lima sastra bahasa hati WDD pernah ada yang nawarin permen gak? enggak gak ada enggak pokoknya kalo ditepuk tepuk balik kalo kata mama aku jadi yaudah gua gak takut sih tapi gak tau sih bintangnya bintangnya obesitas enggak ah ini tuh namanya bintangnya itu udah kebanyakan harapan guys makanya makanya kalo bintang jatuh harapannya jangan banyak-banyak kesian bintangnya obesitas pengen kuliah di luar negeri gak? pengen dong tapi aku masih belum tau apa yaudah ngerti gak? kayak aku kemarin pernah bilang karena aku pengen jadi penjual bunga itu gara-gara aku ngeliat tiktok orang gitu gara-gara dia les di luar terus kayak aku jadi tau tentang bunga kayak gitu aku kayak penasaran gitu loh kalo tiap hari kerjaan aku tuh setiap paginya ngerangkai bunga kayak menyium bau bunga kayak enak sekali kayak gitu kan pasti seru ya terus kalo misalnya kerjaan aku jadi mendesain terus menjahit baju itu gimana sebenernya tuh aku udah punya pikiran gitu loh aku mau kayak gimana besarnya nanti cuman tuh aku gak tau cara menggapai itu gimana udah itu aja kayak aku tuh udah tau nih aku mau ngapain ih kok jadi serius enggak enggak ya aku udah tau mau ngapain tapi aku gak tau mau caranya tuh gimana ngerti gak ngerti gak ngerti gak kayak sebenernya impian aku tuh cuman pengen enggak enggak gak mau aku sebetulnya tapi sebenernya ada satu hal yang ingin aku lakukan sebelum aku menjadi wanita wanita WDD wanita tapi itu kayak udah telat banget gitu loh kalo misalnya aku lakuin itu tapi aku gak tau sih bisa juga sih sebenernya cuman aku gak tau itu pokoknya intinya aku tuh pengen besar amin ya amin karena ini aku lagi ulang tahun jadi apa yang aku sebutkan insya Allah terkabul ya aku tuh cuman pengen kayak misalnya nih nanti kayak kayak inget gak sih kalo aku tuh pengen banget jadi youtuber tapi maksudnya gimana ya kontennya tuh konten yang aku pengen apa sih aku bingung aku bingung cara ngomongnya gimana pokoknya ada satu youtuber yang bikin aku kayak aku mau hidupnya kayak dia kayak gitu tapi aku gak tau juga kan hidupnya dia yang asli kayak gimana cuman kontennya dia itu tuh menarik gitu untuk ditonton terus kayak yaudah gitu bingung guys kalo di omongin udahlah karena aku nanti nikahnya sama jamin ya insya Allah terpenuhi lah tapi aku gak mau kontennya yang gimana ya kontennya ya ngertau deh udah tapi kalo ditanya cita-cita aku sekarang mau jadi kerja apa aku gak bisa bilang menjahit ngerti gak? aku masih belum mau itu gitu loh gak tau ah bingung eh jamin siapa sih aku? kamu gak tau jamin and city yaa 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 oh my god kira ini salah denger enggak lah aku suka nct sekarang kak iya sumpah yaudah deh udah gitu jangan kebanyakan hal ya guys tapi nggak apa-apa beri paham oke bagus nggak sih aku pakai bandu gini jadolnya nggak apa-apa kamu nggak tahu jamin nggak apa-apa karena emang dia tuh untuk aku gitu iya adanya hehehe buta aku boleh poligami Oshi nggak boleh asalkan kamu adil ya bro karena di agama harus adil kan kalau nggak salah ya kan yang penting itu adil dan setia dan apa sih bahasanya tuh lupa mutunya semua bisa fansign sama momo jaminnya iya terima kasih cuman kalau misalnya mau ama kakak aku tuh kayak gausah fansign kan udah telepati ya kan ya gitu deh kalau sama jamin tuh aku takutnya tuh pas jamin ketemu aku tuh ini loh guys takutnya dia eh kayak langsung ayo ayo kita nikah sekarang gila-gila tembela maaf ya maaf ya maaf ya sumpah 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 ini udah kelewetan kamu takutnya kamu nggak boleh kayak gini kamu nggak boleh kayak gitu kamu nggak boleh ya udah hehehe 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 jangan guys kalau enwu tuh mama aku udah udah nge-tagin enwu buat mama aku wd dari kak alti gitu makasih untuk diskonya kak bibi aja masih belum kepikiran hmm masa nggak tau sih hehehe 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 jalan lu jang ngomongin sehal itu guys Ohhh jangan jangan aku malu 이 ob monthly Kayaknya ngelik nih Kau waro aku biar bisa salto Oke kak off Tukang gombal Jamin NCT ya guys Duh Rik kalo ngomong kayak gini tuh enaknya sama kak Ellie guys Karena dia lebih parah daripada aku Betul luka singgi banget ya Ya iya Hah kamu pernah ketemu? Sumpah Gapapa nanti aku juga ketemu kok sama Lukas Apa sih? Udah jangan gak boleh halu Ini mancing nih kais nih Kok bisa suka sama Jamin Karena waktu aku lewat ada di tiktok Fyp nya ada Jamin Dia pake baju hitam Bismillah sana ya Allah Kalvin Kalvin kan udah punya Christie Astagfirullah Mute aku baru pertama kali feed call sama kamu Gimana nih? Ya udah nanti Pas feed call sama aku Kamu bilang gini ya Hai Mute Kamu duluan ya Karena aku kadang-kadang suka malu juga Gak malu kita Oke Pas kamu video call sama aku Nanti bilang gini Hai Mute Aku baru pertama kali kenal ini nama aku Bla 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 Terus Twitter aku namanya Bla 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 Terus aku suka DM kamu yang gini loh Bla 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 Gitu ya Gitu ya Karena aku Aku gak bisa Gak bisa Ini loh Kayak aku tuh Mantaunya tuh dari Twitter gitu Jadi aku semakin Bisa mengingat kamu Kalo aku tau Twitter kamu Jadi Yang belum feed call sama aku Tau sebutin Twitter kamu ya Oke Di warung gua push up 20 kali Oke kak Ken Ayo push up 20 kali sekarang Satu Kamu lucky Kamu itu lucky Kalo kalian lucky Kalian harus tweet call sama aku Oke Mute password tweet call nya masih sama kak Masih tetap kan Masih sama gak ya aku lupa Lucky itu suka Twice Lucky 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 Ya bagus Calvin Eh Calvin Ntar kita itu ya Calvin harus bikin tiktok yang Lucky 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 yang lagu Twice Oke Kan Sanaoshi Oke Hei Ki-san Arigatou Omodetou Iya Arigatou Arigatou Berarti kan Jiko Jiko dulu kali Oke Mana ya Ini aja deh Satu Dua Tiga Halo semuanya Selamat malam Ehm Dengan kelincahanku Dengan kelincahanku Aku akan menari setiap hari Panggil aku Mumu Mumu Teh Terima kasih Hai Sebenernya aku pengen ganti gerakan itu loh Cuman Aku tuh kayak gini loh guys Setiap aku ganti Jiko Sokai Gerakan Jiko Sokai aku Aku tuh kayak melihat reaksi penonton dulu Kalo misalnya aku Gagal sama Jiko Apa maksudnya Gerakan itu Aku harus ganti kan berarti Nah Pas Jiko yang yang mu-mu-mu-mu-mute itu tuh kayak semuanya kayak kayak gitu, berarti ini tuh bagus gitu loh, ini jadi satu ikonik punya aku gitu, jadi aku masih tetep pake yang mu-mu-mu-mute padahal itu lagunya udah udah lewat kan, itu kalo gak aku terinspirasi dari film spesialnya Twice, ya aku apa namanya aku akui kalo aku semua gerakan semua gerakan juga suka aku itu terinspirasi dari koreografinya Twice yang itu juga alcohol free ya pokoknya suka aku deh tapi rata-rata tuh yang aku tuh paling sering gerakan yang aneh-ane tuh pas K3 sih waktu itu kalo misalnya Twice lagi gak itu ya, apa namanya gak comeback Ciko tervariatif ya makasih kenapa gak gerakan NCT? karena baru sukanya sekarang guys, terus kayak aku tuh gak bisa kalo misalnya cover lagu cowok kayak yang kemarin tuh sama Kak apa Ara sama Jessi kan waktu itu hot sauce kan? aku kayak waktu itu masih belum suka sama NCT weh terus aku kayak aku tuh cewek banget badannya jadi kayak gak bisa aku gak tau apa sih? bentar sebentar aku mau ngecek sesuatu ya 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 kali kali sama kali sama 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 bersuka sama 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 Ya Oye Sudah Oke lanjut lagi, ya semangat ya kali ya Keren ganget banget Ya makasih maci Upload cover alkohol free pake sound dong Nanti ya Aku tuh kayak pengen banget bikin yang nyiap gitu loh Tapi aku gak nyiap Sebentar, aku harus mengecek lagi Hello future Oh iya, nanti pas birthday to shoot Kalian jangan lupa Bikin pose-pose yang gemas gitu ya Sama aku Oke, oke Lain sangat sehat ya guys Oke Ini semakin Serang Hello future Jojo pose Jojo pose apa tuh? Udah push up tadi, oke Oke, jangan lupa di-upload ya Kak Ken-Ken Oke, berarti Kak Ken-Ken Tadi apa sih? Pose Neko Neko apa tuh? No bukti hoax Kak Ken-Ken Ya, betul Kak Alvin Kak Alvin ini betul banget ya Kayaknya di belahan bayangan lampu atau apa? Ini bayangan lampu Nih Tuh Nah, kalian lihat aja sih Bukan bayangan serang ya Pesan-pesannya di birthday to shootnya yang lucu ya Oke, Kak Ivan Kak Ivan emang birthday to shoot sama aku Nanti aku buatin yang special Oh, Neko tuh kucing Nih Pose kucing Oh ya, aku tadi lupa ini ya Foto ya Yang sama kuenya ulang tahun weh Yang sama kuenya ulang tahun weh Ah, gimana sih? Yaudah, gapapa Kita ulang aja Kita lihat Hello Future Bentar ya Jangan dilakukan ya Yah, mati Oh, Mute Kenapa sih kamu tuh Tidak pintar banget? Kan tadi kamu matiin ini Berarti Anginnya itu kesini juga Patus kamu mati dari tadi Kenapa sih? Kenapa? Tidak 5 Tidak Kalau kayak gini Tidak mati Tidak Oke, tip Tadam Eh Lilinnya meleleh Tidak jorok ya Namanya juga rasa penasaran Oh my god Taddeh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kayak pake pece Kayak gini aja Kayak gini aja biar kayak keliatan kayak Apa sih Hello future Hello future Ejek banget ya Kan mama aku tuh buat video gitu ya Video aku yang Kiboteki reframe Apa sih Ya bener Terus ada juga yang video aku Yang sirkus timje kan Aku kayak Wow Ternyata aku sudah melewati masa-masa itu Kayak aku pernah membawakan Kiboteki Sebelum aku masuk jaketi Dan itu waktu awal-awal Kiboteki itu Keluar ya Lagunya Terus aku Berapa tahun kemudian Aku bawain di sirkus timje Serem gak sih Sumpah deh guys Waktu aku Aku mau masuk jaketi Itu tuh Berapa bulan Sebulan Gatau sih Ya lebay banget sih sebulan Gatau pokoknya Sebelum aku masuk jaketi Aku pernah mimpi Aku kayak pake baju hijau-hijau-hijau gitu Terus banyak cewek-cewek Terus aku kayak mau audisi gitu Gatau ya bener Aku audisi Jaketi Masuk deh Jadi intinya Kalau kalian Mimpi kalian Kayak keliatan Kayak nyata gitu Itu berarti emang kenyataan guys Makanya setiap Mau tidur Kalian tuh kayak Berimajinasi Tentang impian kalian gitu Kayak aku nih misalnya Aku mau Mimpi aku tuh Menjadi Jamin Maksudnya Ngerti gak ya? Ya udah aku kayak Enggak sih Enggak Enggak Ya Ya udah Jadi intinya Hanya aku yang tau Aligner aku kayak botak gitu loh Bukan menjadi Jamin Maksudnya menjadi seorang Istri Anggeli banget Gak boleh ngomong itu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Bisa pas gitu Baju generasi tujuh juga hijau kan Nah iya Nah Apa sih itu matahari ya Aku kan mikirnya tuh Kalau setiap generasi Bajunya beda-beda kan Kayak Sebelum ada JKT Academy JKT Vortex Academy Jadi aku mikirnya kayak Kenapa generasi tujuh bajunya hijau Ya kayak gitu kan Terus gak taunya hijau itu ya Emang seterusnya hijau Karena akademi Kan gitu Terus aku kayak Mikir Emang pantes Bajunya hijau Sumpah ya guys Sumpah demi Allah itu Bajunya hijau Seterang Academy Itu Iya bener Mimpi gue kayak gitu Ya udah kayak gitu Cocok lagi WDD Gak deh gini deh Kalian doain aja Aku ketemu sama Jamin Oke udah Itu aja Itu aja Aku bisa nuntun konsepnya Kalau enggak Ya semoga Pandemi ini cepet Berlalu ya guys Biar kita bisa Bi.. apa Konsep Terus kalian juga bisa ketemu Oh si kalian yang lain Bias kalian Gitu Bisik ya tetangga ya Aku mimpi jadi member Jackieety Tapi aku cowok gimana Kamu tunggu di kehidupan selanjutnya aja ya Kamu pasti jadi idol kok Kan bisa jadi idol cowok Bener juga Nanti aku tontonin Jeno Kamu Jamin Ah yes Gak begitu Semoga bisa perform bareng Jamin ya mu Pasti bisa Ya gak Ya gak Ya gak Masih bisa Suka anime gak Dulu tuh aku pernah nonton tau Tapi aku lupa Sama temen SD aku nonton Kayak anime tentang sekolah itu Tapi aku gak tau itu anime apa Lupa namanya Pasti aku pernah nonton Doraemon Aku tau nya Haimiko Anime Iron Man Ini namanya siapa tuh Apa siapa namanya Aaron ya Iya Aaron Aaron Sumpah ya waktu Christine nanya Kamu tau Aaron gak? Ya gak tau lah gue taunya Iron Man Aku kira tuh Aaron tuh Iron Man nya Jepang guys Kali kan Ya udah Bantu suit aku cosplay jadi Iron Man deh Kade ya Cosplay jadi dokter aja Pake jazz dokter Pasti keren Selamat ulta Ya makasih Aku kalo supaya jadi hijau ya Oh Aku dapet telepati Dari kakakku Iya Gak boleh lagi Apa sih? Minta potongan kuenya dong Gak boleh Ini buat aku Kan ini dari Kak Gita Kali Kade Katanya kakak mama yang di korea putus ya Iya Iya Sumpah ya Pas ada berita itu Kayak ada yang nanya Kok butuh sih Yang mana gue tau Emang gue diam Kocak 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 Gak bercenda 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 Jadi sad girl Kasiannya Gak apa-apa kok kakak aku pasti kuat Ya kan? Gue jadi penasaran deh Kalian suka penasaran gak sih sama Gak denger jadinya Apa kak Alvin Momo mau fokus ke kak Alvin Oh gitu Aku kira kak Alvin tuh sana-sanaan Gak taunya Sana-sanaan Gak taunya kak Alvin itu Momo ya Gak tau sih Ya kak Alvin tuh Biasanya 9 Kan ya Banyak ya kak Alvin ya Mesin jahit yang baru gimana? Oke aku ambil ya Aduh Aku tuh niat ya Gak mau bahas mesin jahit di Inian aku di showroom ulang tahun aku Tapi kayak Kenapa enggak gitu kan? Oke Jadi sebelum aku menunjukkan mesin jahit yang aku punya sekarang Aku mau ngasih tau kan Dulu aku tuh pengennya tuh mesin jahitnya yang Berannya itu penyanyi kan Tapi Karena Aku tuh sebenernya nyari mesin jahitnya itu Dari modelnya Sama Pola jahitnya Jadi aku gak jadi beli yang penyanyi itu Karena sebenernya aku ada tuh satu inceran aku Yang Pola jahitnya tuh jahitannya banyak Terus modelnya tuh bagus kayak Minimalis warna putih gitu kan Tapi aku kayak Gak ada Itu tuh masih gak ada Jadi akhirnya aku mau memilih Jeremy Jeremy tuh nama mesin jahit baru aku ya Terus Yaudah akhirnya aku memilih dia Harganya juga jauh lebih terjangkau Terus kayak Dia tuh udah dapet kayak sepatu kelip Sepatu Resleting Sepatu ini Itu Jadi udah banyak gitu loh bonusnya Jadi aku gak usah beli Sepatu terpisah gitu Kamu udah dapet bonusnya dari mesin jahit ini Oke aku perkenalkan Please welcome to Jeremy Yeay Ini berat banget Ya Ini adalah mesin jahit terbaru aku Alhamdulillah aku bisa membeli ini Dan Ya sudah Nantikanlah Hasil jahitan aku bersama dia ya guys Ini aku baru Dia baru 2 hari 3 hari Tapi aku udah matahin 1 jarum jahit Untung aku udah beli Kamu Jarum jahit yang baru guys Tuh Ini katanya mesin jahit sejuta umat guys Tapi gak apa-apa Terus kenapa aku milih dia Seperti yang aku bilang Ini tuh kayak modelnya tuh cuman putih Udah gitu doang kan Terus ya emang ada birunya sih Cuman ini karena biru dongkar aku bisa maafkan Terus ini tuh ada polanya ada 23 atau 24 gitu aku lupa Terus Ya udah Ini yang 222222 Oke Udah deh gitu doang Jeremy mohon bantuannya untuk Mumu Chang Iya Ini aku kasih nama Jeremy Karena aku tuh setelah aku pikir-pikir Aku tuh punya mesin jahit tuh Namanya aku kasih namanya mesin jahit Jadi aku tuh kayak ngerasa Kemistri aku dengan mesin jahit Aku tuh kurang dekat Jadi aku memutuskan untuk Memberi nama Si Jeremy itu Jeremy Karena aku tuh kayak Suka sama huruf J gitu loh Gara-gara Jemmy Jeremia atau Jemmy Iya Gitu deh Gitu Aku suka banget sama dia Ya Jeremia Tolong ya Bantu aku ya Ini berat banget sumpah bopanku Masa Tadaaa Tapi Aku Masih tetep Waduh Masih pengen Kalau misalnya nih Aku bakal bener-bener jadi Penjahit Eh gak sih Kalau gue jadi penjahit ya Gue akan beli mesin jahit industrial Gatau sih Cuman ini kayaknya akan menjadi Jadi Si Jeremy ini tuh akan Memulai perjalanan aku sebagai Apa ya Tukang jahit Sebagai Seorang yang suka menjahit Dan ingin ke tahap yang lebih serius gitu Iya Kayak gitu Jadi nanti kalau misalnya aku kuliah Insya Allah Di fashion designer Atau yang kayak Ya kayak gitu Fashion design Bla 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 Aku akan membawa dia Sebagai Tentenganku Gitu deh Tadaaa Bye bye Jeremy Aduh 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 Oke guys Aku mau hapus makeup biar sekalian aja Karena seperti yang aku bilang Aku tuh mau Ih rambut aku bagus Seperti yang aku bilang Aku mau nge Lanjutin jahitan aku kan Jadi kita sambil hapus makeup aja ya Dada biarin aja ya Kan Showroom ini tuh kayak Kayak Memperlihatkan Sisi Idola Idola kita Jadi gak apa-apa Aku akan menunjukkan Jidatku Dan Semua Ya Kan biasanya kalian ngeliat aku cantik Di atas Panggung Yaudah Kalau di showroomnya Aku kayak gini ya Apalagi dirumah Ya mudah Tersisal kamu aku seneng aja liatnya Makasih Beb Liat nih Liat nih Kok kayak gini tuh kayak Amutnya cuma satu gitu Apa aku potong ya Semuanya Aku tuh pengen manggil kalian tuh Beb deh Tapi aku takutnya kalian tuh Ngiranya aku manggil Kak Baby gitu lah Ntar kok dibilang ini lagi Kurang ngajar Bercanda ya guys Bercanda ya Maksudnya kayak Iya Beb Gitu Tapi aku ngomong Kak Baby Iya Kak Baby Ngerti gak? Ngerti gak sih? Aku pengen manggil kalian tuh Iya Beb Gitu Oke Beb Oke gitu ya Tapi aku bukan berarti Manggil nama Kak Baby ya Aku maksudnya kayak manggil kalian Iya Beb Gak apa-apa kan Beb Gitu Kalian tau gak sih Chava sama Sabiru Kan Chava tuh manggil Beb-beb Beb-beb gitu kan Beb-beb Nah ini tuh aku kayak Eh seru banget nih si Chava Manggil-manggil Beb-beb Aku juga mau manggil Beb-beb Beb beban Enggak 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 aku baca ya Aku baca ya Aku baca ya Oke Beb Enggak Kalo kalian mau video call sama aku terus manggil Beb Enggak apa-apa kok Tapi kalo misalnya aku kaget Enggak apa-apa ya Kayak gitu Kayak Aku dipanggil Beb Enggak Jung sekalian Oke Jung Boleh juga sih Tapi Beb aja dulu deh Oke Kayak ibu-ibu Arisan Enggak lah Kan kita Ake Jadinya Beb Bukan Jung Oke Cinn Oke Cinta Tidak Kalian tau gak sih yang Yang di tiktok yang love language kalian tuh apa itu Kalian pernah nyoba itu gak? Aku pernah nyoba sih tapi kayak Aku kayak gak ngerti gitu loh soalnya Bahasa Inggris kan Bahasa Inggrisnya tuh yang kayak Apa yang dimaksudnya gitu Kayak terlalu 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 susah untuk diartikan buat aku gitu Bahasa Indonesia aja gue gak ngerti Apalagi bahasa Inggris yang terlalu Ribet ya Maksudnya kayak Bahasa Indonesia yang baik dan bener aja Tuh kan aku ngomong gini aja gak ngerti Apa sih itu namanya yang ini Iya kan kalian nanya kalian love language aku apa Makanya aku mau ngetes lagi nih Tapi aku lupa namanya apa Kami pasti udah biasa kan yang udah nonton showroom aku Aku ngomongnya belibet ya Makanya masukin kukas aja mah gak apa-apa Itu Gak ada Dibuang kemana Dibuang kemana Apa sih nama ituannya Apa sih nama webnya cara itu aneh Apa sih nama webnya cara itu aneh Pertama Iya boleh kalah ya Momanya di kameranya aja Oh karena Aku panas Oh iya aku udah tau guys ? Haley iya web yang ngasih apa ituannya testnya ini yang romantik apa friendship ini friendship aja ya ini kok aneh one on time gak jadi aku takut gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi gak aku gak mau aku gak mau aku gak boleh enggak boleh tau aja kalo udah sama kali kita kade karena biar dia yang mengartiin dengan benar gitu kayak aku tau maksudnya ini tapi aku tuh gak ngerti iya ih kak Eli cat aku guys bentar ya untuk kak Eli cepet sembuh ya aku tau kamu sendirian kan di kosan udah lama sih tapi iya semangat ya oh kok ini mau kena apa? telepon aku apa kali kita oke kade kade juga lagi sakit jadi gak bisa ditelpon oke oke kak Eli ya semangat ya aku bales lagi ya guys aku juga udah hapus makeup aku mau iya semangat kali iya ya udah ya dadah aku mau mau ke kali dulu bye bye maksudnya chat ya chat kan dia lagi soman guys yang dadah eh kita itu dulu deh apa namanya kita absen yang pertama ada kak Alvin Mute Christie yang kedua oh hayu gozaimasu sugoi desu terus yang ketiga kak Gilang yang keempat kak MRZ yang kelima kak Kiti Sang terus yang keenam ada Heiki Sang tadi Heiki Sang lucu banget yang dia tadi komen gini apa kon bawa tante yang Heiki Sang tau tante oh my god sugoi desu yang ketujuh ada Valen ada kak ada kak Aldi kak 9 kak Pur kak 10 kak YRAG kak 11 kak Marioga HBD seh siapa gak tau 12 kak Edea Bucimaki kak 13 ih namanya kayak ini ya kayak sushi yang 13 ada ada Aoyong yang keempat ada Blue Rose waaah tuh kan ring light gua udah oke yang keempat ada Blue Rose yang kelima ada Namara yang ke-16 ada Kak Arifin ke-17 karyan kak 18 kak Agus kak Ivan kak Aris Depresitor kak Rusikan kak Strawberry kak Bakwan kak Irs Ucup kak Andi kak Ilham kak Kroy Shirt kak Ranto kak Aris kak Souzat kak Keis kak Gitu Dek kak Mitra kak Sadli kak PM kak Andri kak Sonja kak Munce kak Izipisi karean kak Lazaru kak Reva kak Anen kak Tbk kak Faldimau kak UR kak Perahu kak Mavin kak Hantu Laut dan kak Ambrol kak Tbk 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 Terima kasih.